Berajut mudah dan menyenangkan bersama IDCraft Lebaran hampir tiba, banyak hal yang perlu kita persiapkan termasuk membuat amplop lebaran yang akan kita bagikan kepada anak-anak terkasih Selain sebagai amplop lebaran, rajutan ini bisa juga dijadikan sebagai gantungan kunci yang kita berikan kepada saudara-saudara atau teman-teman kita Pertama, buat magic ring Isi magic ring dengan 14 double crusade Putaran kedua, dua rantai Tiap lubang diisi dengan double crusade increase Dan diakhiri dengan same stitch Putaran kedua, dua rantai Putaran ketiga, dua rantai Lubang pertama, double crusade Lubang kedua, double crusade increase Dibuat sebanyak 14 kali sampai akhir putaran Kemudian akhiri dengan slip stitch Setelah slip stitch, jangan diputus benangnya Kita akan buat telinga Di lubang berikutnya, pakai benang warna abu-abu muda Atau boleh juga dengan benang warna putih Buat satu rantai, kemudian lubang berikutnya Diisi dengan lima single crusade Slip stitch di lubang ketiga Slip stitch di lubang ketiga Lanjutkan dengan benang orange Slip stitch di lubang pertama Kemudian lubang kedua, tiga, empat, lima Diisi dengan single crusade increase Slip stitch di lubang ketiga Slip stitch di lubang terakhir benang abu-abu Kemudian slip stitch lagi di orange Lanjutkan dengan empat slip stitch Setelah itu, buat 25 rantai untuk gantungannya Setelah 25 rantai, slip stitch di lubang yang sama Lanjutkan lagi dengan empat slip stitch Buat telinga yang kedua Caranya sama dengan telinga yang pertama Selamat menikmati 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 Jahit kumisnya Wajah macannya akan seperti ini Satukan bagian depan dan bagian belakang dengan satu rantai Lalu slip stitch Disatukan mulai dari telinga sebelah kiri sampai dengan telinga sebelah kanan Amplop lebaran bentuk macan ini sudah selesai Bisa dimasukkan uang Bisa juga dijadikan gantungan kunci Semoga bermanfaat Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax